Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu maupun adik-adik semua beserta pelatihan pembinaan pegiat sains madrasah ya PPSM yang digawangi oleh teman-teman dosen Winwali Songo Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajari panjen dengan semua saya hanya akan sedikit membahas tentang soal aljabar karena kemarin saya diberi tugas oleh Pak Tafrikan kebetulan di antara ketiga pemateri ini sepertinya saya yang paling junior ya jadi soal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga tidak susah-susah semuanya mudah manakala nanti bila ada penyampaian salah penyampaian ataupun salah konsep mungkin itu memang karena kelemahan saya atau kekurangan saya oke demi menyikat waktu kita langsung ke soal nomor satu soal nomor satu selama pelatihan selama pelatihan OSN siswa-siswa diinapkan di suatu Wisma tersedia beberapa kamar kosong bila setiap kamar akan diisi tiga siswa maka akan ada delapan siswa yang tidak mendapat kamar tetapi bila setiap kamar akan diisi empat siswa maka akan tersisa empat kamar yang tidak terisi oke langkah pertama kita misalkan dulu misalkan banyak kamarnya adalah K banyak kamar adalah K kita menggunakan kalimat yang pertama tadi bila setiap kamar akan diisi tiga siswa akan ada delapan siswa yang tidak mendapat kamar berarti banyak siswanya adalah 3K ditambah dengan delapan ini kalau pakai pernyataan yang ini setiap kamar diisi tiga siswa akan ada delapan siswa yang tidak mendapat kamar kemudian yang kedua kita bisa menggunakan persamaan yang kedua bila setiap kamar akan diisi empat siswa maka akan tersisa empat kamar yang tidak terisi berarti kamar yang terisi itu sebanyak K min 4 ya jadi banyaknya siswa adalah empat kalikan K min 4 oke hukum distributif jadi empat K min 16 banyak siswa sama dengan banyak siswa sehingga kita akan mendapatkan 3K plus delapan itu sama dengan 4K min 16 seperti biasa jadi K nya sama dengan 24 kita sudah menemukan banyak kamarnya adalah 24 oke jadi pertanyaannya adalah banyak siswanya berapa banyak siswa itu 3K plus delapan mau pakai 4K min 16 juga boleh jadi panjangkan semua bisa pilih dua di antara ini bisa pakai 3K plus delapan bisa pakai 4K min 16 oke kalau 3K plus delapan jadi 3 kali 24 plus 8 jawabannya adalah 80 siswa oke ini langsung saya lanjutkan ke nomor kedua ya ya Pak Uji ya silakan mungkin ada seperti tadi mungkin ada teman-teman yang ada kesusahan ya dari apa yang disampaikan Pak Wahyu Budi mungkin ini Pak mungkin kalau misalkan ada soal seperti ini biasanya ada kesalahan itu yang mengisi nomor 2 biasanya ada 4K min 4 oh gitu ini juga perlu ditekankan kepada siswa juga antara yang apa itu yang kurang 4 itu bukan siswanya tapi kamarnya jadi bentuknya seperti ini seperti itu mungkin ditekankan juga kadang juga ada kesalahan disitu kalau misalkan siswa kurang terliti dalam membaca soalnya oke moga dilanjutkan Pak Wahyu mungkin ada Bapak Ibu sudah paham ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Budi nih ya ada yang sudah menjawab 80 juga tadi ya Leonel Widjaya oke sepertinya sudah lanjut Pak oke nomor 2 Ali menghidupkan 2 batang lilin yang besarnya berbeda namun tingginya sama besarnya berbeda tetapi tingginya sama lilin yang besar dapat bertahan selama 5 jam sedangkan lilin yang kecil bertahan selama 2 jam Ali mematikan kedua lilin tersebut ketika tinggi lilin kecil setengah tinggi lilin besar berapa lama lilin-lin tersebut menyala langkah yang pertama kita misalkan dulu tinggi lilinnya kita misalkan tinggi lilin misalkan tinggi lilinnya adalah T oke tinggi lilinnya kita misalkan dengan T ya berikutnya kita akan mencari kecepatan pembakaran daripada tinggi lilin tersebut besar maupun kecil jadi yang besar itu adalah T per 5 ya jadi yang besar itu adalah T per 5 karena lilin itu mampu bertahan selama 5 jam artinya per jamnya ada terbakar T per 5 T per 5 dari tingginya ya 1 per 5 dari tingginya kemudian kalau yang kecil yang kecil berarti T per 2 karena bertahan selama 2 jam berikutnya yang besar itu dimatikan ketika yang besar itu 2 kali tinggi yang kecil atau yang kecil setengah tinggi yang besar kita pakai besar 2 kali tinggi kecil yang besar tinggi yang kecil jadi waktunya misalkan X waktu menyala misalkan X berarti T dikurangi waktu nyalanya kan X jam X jam berarti XT per 5 itu sama dengan 2 kalinya yang kecil T min XT per 2 karena di atas ini sudah banyak sudah ada T semua bisa kita hilangkan T nya jadi ini menjadi gini 1 min X per 5 sama dengan ini langsung saya kalikan jadi langsung menjadi 2 min X ya 2 min X sekarang kita pindah ke kanan jadi ini menjadi yang min X kita pindah ke ini jadi 4 per 5 X itu sama dengan 1 sehingga kita akan dapatkan X nya adalah 5 per 4 jam atau kalau mau dijadikan menit ya berarti 1 jam 15 menit itu terkait masalah dengan ini mungkin ada yang mau ditanyakan kalau tidak kalau tidak saya lanjutkan mungkin ada yang ini sudah paham semua ini saya kan biasanya saya aktif oke saya lanjutkan oke langsung lanjutkan saja pak nomor 3 pak pak wahyu bisa kembali sekitar pak tak screen serta barang tapi butuh untuk ini oke 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 berikutnya kita lanjut ke nomor 3 siswa SMP dan SMA mengikuti ujian matematika di SD Indonesia jika seorang siswa SMP keluar gedung maka sepertuju dari siswa yang berada di gedung adalah siswa SMP jika dua siswa SMA keluar gedung maka seperlima dari siswa yang berada di gedung adalah siswa SMP perbandingan banyaknya siswa SMA dan SMP adalah kita misalkan dulu siswa SMP banyaknya siswa SMP adalah A sementara SMA adalah B oke seorang sesuai SMP keluar gedung jadi satu orang jadi orang di dalam itu tinggal A plus B min 1 jadi A min 1 itu sama dengan 1 per 7 kalikan dengan A plus B min 1 berikutnya kita kalikan silang jadi 7 kalikan A min 1 jadi 7 A min 7 ingat hukum distributif A kali B plus C itu sama dengan A B tambah A C sama dengan A plus B min 1 sehingga kita bisa dapatkan ini 6 A 6 A min B sama dengan 6 kita peroleh persamaan pertama 6 A min B sama dengan 6 kemudian kita pakai pernyataan yang kedua jika dua siswa SMA yang keluar gedung jadi artinya siswa SMP di dalam gedung itu tetap tetap yaitu A A 1 per 5 kalikan banyaknya siswa di dalam ruangan itu adalah A plus B min 2 karena ada dua siswa SMA yang keluar gedung berikutnya kita kalikan silang lagi jadi 5 A itu sama dengan A plus B min 2 sehingga kita dapatkan 4 A min B sama dengan negatif 2 persamaan kedua kita sudah menemukan dua buah persamaan sehingga kita bisa menggunakan eliminasi wampun substitusi ini SPLDV biasa 6 A min B sama dengan 6 ini sementara 4 A min B sama dengan negatif negatif 2 bisa kita kurangkan jadi 2 A min B min B habis ini 8 kita peroleh A nya sama dengan 4 kalau A nya 4 dengan kata lain kita dapatkan 4 A plus 2 itu sama dengan B berarti B nya adalah 4 kali 4 16 tambah 2 18 jadi SMA banding SMP berarti B banding A adalah 18 banding 4 sama dengan 9 banding 2 pada pertemuan kali ini saya tidak membahas SPLDV itu apa saya tidak membahas PLSV itu apa karena perlu didekankan lagi siswa Olimpiade itu PLSV SPLDV itu anak harus benar-benar paham kalau misalkan sudah sampai ke kelas 5 ataupun kelas 5 pertengahan belum paham SPLSV atau SPLDV mohon maaf sekali mungkin bisa merupakan mimpinya di Olimpiade karena itu akan berat jadi kalau misalkan sudah kelas 5 mau terjun di KSN misalkan kebetulan PLSV belum tahu permisalan algeber belum tahu itu akan sangat berat sekali maaf maaf mau bertanya sistem eliminasi 6 itu tadi 6 dikurangi negatif 2 jadi 10 yang mana yang eliminasi 6A dikurang B sama dengan 6 4A dikurang B sama dengan negatif 2 dikurangi dengan sistem eliminasi jadi 2A dikurangi 2A sama dengan 10 6 dikurangi negatif 6 dikurangi kita lanjutkan sebentar sebentar Mungkin ini apa yang disampaikan Pak Wahyu mungkin ada cara lain mungkin ya Pak mungkin misalkan saja yang dipakai ini bukan yang hanya saja misalkan ini yang dipakai kan yang banyak yang siswa SMP yang keluar berarti A-1 boleh juga nanti kalau misalkan ini berarti banyaknya nah ini B-nya juga kan karena yang keluar itu SMP berarti yang B-nya masih utuh berarti tinggal B sama dengan 1 per 7 berarti bisa seperti itu ya Pak ya Pak begitu juga ini kenapa kok ini tadi yang keluar SMA tapi yang dipakai ini SMP mungkin bisa ditekankan di situ Pak biar untuk lebih memudahkan sama-sama kita yang sebagai acuan itu yang SMP-nya saja atau SMA-nya saja yang dipakai sebagai yang ada tetap di dalam gedungnya itu seperti itu ya Pak oke oke kenapa tadi saya pakainya yang SMP ya karena kalau kita pakai yang SMA berarti otomatis 4 per 5 nanti perkalian distributifnya sampai 2 kali jadi nanti kita eliminasi pun perlu mengalihkan yang persamaan kedua berarti perlu ditekankan seperti itu ya Pak berarti kita cari yang lebih mudahnya yang mana kalau misalkan kita pakai yang B-nya berarti lebih nanti lebih banyak langkah yang dilakukan seperti itu Pak berikutnya nomor 4 maaf Pak screenshot dulu tadi Pak oke bentar oke sudah Pak oke sekarang nomor 4 seorang ayah berumur 39 tahun punya 2 orang anak bernama Budi dan Wahyu tahun depan selisih umur ayah dan Budi dibandingkan dengan selisih umur ayah ayah dan Wahyu adalah 14 banding 19 oke kita misalkan usia Wahyu adalah W sementara usia Budi adalah B W dan B tahun depan selisih umur ayah dan Budi dibandingkan dengan selisih umur ayah dan Wahyu itu 14 banding 19 jadi yang namanya selisih umur itu sampai kapanpun tetap sama misalkan Pak Joko hari ini usianya 3 tahun Pak Widodo usianya hari ini 6 tahun 10 tahun lagi selisihnya juga pasti sama yaitu 3 karena usianya 10 tahun lagi 13 dan 16 sehingga dari penjelasan itu kita akan bisa mendapatkan 39 dikurangi dengan B 39 dikurangi dengan B dibandingkan dengan 39 dikurangi dengan W itu adalah 14 banding 19 kita kalikan silang 19 kalikan 39 dikurangi 19 B itu sama dengan 14 kali 39 dikurangi W sehingga maaf ini kali kurangi dengan 14 W berikutnya kita mau pindah ke ruas kanan yang variable ini jadi ini nanti 19 kali 39 dikurangi 14 kali 39 ini sama dengan 19 B min 14 W ini sama-sama ada 39 jadi 39 kalikan 19 min 14 5 kalikan 39 itu 195 gini jadi 19 B min 14 W sama dengan 195 itu persamaan pertama berikutnya yang persamaan yang kedua jika umur ayah sekarang adalah 3 kali umur budi ditambah 6 kali umur wahyu jadi umur ayah sekarang 39 itu sama dengan 3 B ditambah dengan 6 W 3 B tambah dengan 6 W kita bagi 3 saja jadi 13 itu sama dengan B ditambah 2 W nah sehingga kita sudah menemukan dua persamaan yang pertama tadi 19 B min 14 W sama dengan 195 sementara yang kedua B plus 2 W adalah 13 kita tulis di sini B plus 2 W sama dengan 13 kemudian 19 B min 14 W sama dengan 195 kita coba kita samakan koefisien dari B yang atas 1 yang bawah 19 yang atas kita kalikan 19 yang bawah kita kalikan dengan 1 jadi kita peroleh 19 B tambah 38 W 13 kalikan 19 adalah 247 sementara yang bawah 19 B min 14 W adalah 195 kita kurangi jadi 52 W sama dengan 52 jadi W nya 1 kalau W nya 1 dengan sangat mudahnya kita dapat memperoleh nilai B jadi B nya kan 13 min 2 W 2 W 2 kali 1 jadi 11 jadi jawabannya jadi usia Budi adalah 11 usia Wahyu adalah 1 tahun pertanyaannya adalah jumlah umur Budi dan Wahyu 3 tahun yang akan datang berarti 4 ditambah 14 yaitu 18 tahun oke ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada saya lanjutkan pak soalnya mau saya scream oke ya terima kasih gimana pak gimana pak halo 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 Pak Tafrikan gimana Suaranya tidak kedengaran Pak Tafrikan Atau mungkin dituliskan saja atau bagaimana Mungkin ini Pak Wahyu Ini mungkin ini yang paling bawah sendiri Kenapa kok 4 tambah 14 Tiga tahun yang akan datang Tiga tahun yang akan datang Usia Wahyu kan menjadi empat tahun Satu tambah tiga Tiga tahun yang akan datang 14 Oke Jadi seperti itu ya Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa kok 4 Kenapa kok gak ditambah tiga-tiga Berarti dilangsung sama Pak Wahyu Saya lanjutkan ya Pak Baru empat soal Mohon maaf Pak mau tanya Jij Monggo Pak Yang ini tadi ya Pak Tadi kan di soalnya ada kalimat tahun depan Nah itu kan umur ayah kan Empat puluh Tiga puluh sembilan Jadinya kalau tahun depan berarti Empat puluh Min B Per empat puluh Min W Sama dengan empat belas Per sembilan belas Pak Oh nge-nge Jadi gini Tadi sudah saya jelaskan ya Pak Yang namanya Yang namanya selisih usia Itu sampai kapanpun Akan tetap sama Oh ya perbandingannya Ya 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 Bukan perbandingannya Tapi selisihnya tetap sama Tadi kan saya misalkan Tadi kan saya misalkan Usia Pak Joko hari ini Tiga tahun Usia Pak Widodo hari ini Enam tahun Selisih hari ini itu kan Tiga tahun Enam dengan tiga Sepuluh tahun yang akan datang Usia Joko kan tiga belas Usia Widodo Enam belas Selisihnya kan tetap tiga Itu artinya Ini sebenarnya begini Kalau Usia ayah setahun depan Empat puluh tahun Tapi usia Budi kan juga bertambah Satu tahun Setahun depan Oh iya Nah Oh iya 39 min B Betul ya Betul ya Pak Oke Pak Terima kasih Oke Terima kasih Pak Matur sukun Berikutnya nomor Lima Jumlah 2021 Bilangan Bulat positif Berurutan Adalah sebuah Bilangan Kuadrat sempurna Nilai minimum Yang mungkin Dari 2021 Bilangan tersebut Adalah Bilangan Bulat positif Berurutan Misalkan Misalkan Bilangan-bilangan Tersebut Adalah Kita mulai A plus 1 Sampai terakhir A plus 2011 Untuk Permisalan ini Terserah Panjendangan Mau memisalkan Mulai dari Amin 1010 Sampai A plus 1010 Boleh Mulai dari A A plus 1 Sampai Berikutnya Juga boleh Terserah Kita mau pakai A plus 1 A plus 2021 Pak Maaf Ini 2011 Malah Kita mulai dari A saja Kita mulai dari A Ini A plus 1 Ini A plus 2020 Iya Terima kasih Sampai A plus A plus 2020 Untuk Permisalan itu Terserah Mulai dari A Men 1010 Sampai Dengan A plus 1010 Boleh Mulai dari A sampai A plus 2020 Boleh Mulai dari A plus 1 Sampai A plus 2021 Juga Boleh Ini Kalau kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Itu kan Nanti kan Ada 2021 A 2021 A Ditambah 1 Tambah 2 Sampai 2020 Ya Ingat Ingat Bahwasannya 1 plus 2 Sampai N Itu adalah N Kalikan N Plus 1 Per 2 Berarti Ini 2020 Kali 2021 Per 2 Nah Atau 1010 Ya 1010 Kalikan 2021 Sehingga Kita bisa Menggunakan Hukum Distributif 2021 Kalikan Dengan A Ditambah 1010 Ini bilangan Kuadrat Ingat Ini bilangan Kuadrat Bilangan Kuadrat Kita harus Mencari dulu 2021 Itu berapa 2021 Itu kan 43 Kali 47 Karena 2021 Itu adalah 43 Kali 47 Tidak punya Faktor yang lain Berarti Mau Tidak Mau Agar Ini 43 Kalikan 47 Supaya Pangkatnya Genap Berarti Apa Dan A plus 1010 Sekecil Mungkin Maka A plus 1010 Ini Sama Dengan 2021 Sehingga Kita dapatkan A nya Sama Dengan 1011 Jadi Kita dapatkan A nya Adalah 1011 2021 Min 1010 Supaya Ini Pangkatnya Genap 43 Kalikan 43 Pangkatnya Genap 47 Kali 47 Pangkatnya Suga Genap Jadi Jawabannya Adalah 1011 Bilangan Terkecilnya Adalah 1011 Oke Bisa Dilanjutkan Kalau Tidak ada Pertanyaan Akan Saya Lanjutkan Lanjut Mungkin Di screenshot Dulu Oke Kayaknya Sudah Lanjut Oke Sekarang Nomor 6 Jumlah 1010 Bilangan Bilat Positif Berbeda Adalah 1022 021 Jika Tidak Ada Bilangan Yang Lebih Dari 2020 Maka Paling Sedikit Banyaknya Bilangan Ganjil Paling Sedikit Banyaknya Bilangan Ganjil Kita Misalkan Kita Misalkan Kalau Bilangan Itu Genap Semua Misalkan 2 Tambah 4 Tambah 6 Sampai Dengan 2020 Ini Kita Buat Bilangannya Itu Genap Semua Ini kan Pas Ada 1010 Bilangan Ini Ada Pas 1010 Bilangan Ini Jumlahnya Berapa 2 Tambah 4 Tambah 6 Sampai 2020 Itu Ini kan Sama Dengan Deret Aritmetika 2022 Per 2 Kita Kalikan Dengan N Per 2 Kalikan Suku Terakhir Berarti 2010 Jadi Kita Dapatkan 1010 Kalikan Dengan 1011 Atau Menurut Kalkuator Adalah 102 1110 Nol Padahal Tadi Bilangan Yang Diminta Adalah Sebesar Ini Selisihnya Berapa Kekurangannya Berapa Kekurangannya Adalah 10 220 0 21 Dikurang Ini Ini Adalah 911 911 911 Jadi Kekurang 911 Bagaimana Menutup Kekurangannya Ini Sementara Kita Sudah Tidak Punya Bilangan Genap Lagi Caranya Adalah Kita Bisa Mengganti Ganti Ganti 2 Dengan 913 Jadi 2 Kita Ganti Dengan 913 Nantikan Nilainya Kan Bertambah 911 Jadi Banyaknya Bilangan Ganjil Paling Sedikit Adalah Jadi Banyaknya Bilangan Ganjil Paling Sedikit Adalah 1 Tapi Kita Tidak Harus Yang Kita Ganti Adalah 2 Tidak Harus Kita Bisa Mengganti Bilangan Yang Lain Misalkan 1000 Kita Ganti Dengan 1911 Boleh 4 Kita Ganti Dengan 915 Boleh Inti Pertanyaannya Adalah Paling Sedikit Banyaknya Bilangan Ganjil Bukan Bilangan Ganjil Itu Berapa Tapi Paling Sedikit Banyaknya Bilangan Ganjil Jadi Jawabannya Satu Mungkin Ada Ada Mau Ditanyakan Oke Tidak Tidak Lanjut Aja Oke Sebentar Pak Mas Screen Boleh Boleh Benar Pak Pak Musuh Halo Gimana Mas Staff Halo Pak Muci Ini Siapa Ini Pak Taf Rikan Suara Tidak Jelas Suaranya Petit Petit Pak Suaranya Putus Ripon Suaranya Jelas Ya Apa Ngambilnya Itu Murut 2 Sampai 2020 Oke Oke Keterangan Tidak Lebih Dari 2020 Itu Dimasukkan Oke Oke Ini ada pertanyaan ya Kenapa yang kita ambil urut Bilangannya adalah 1010 Bilangan blad positif Berbeda Kita tahu Dari 1 Sampai 2020 Tidak Lebih Berarti 2020 Itu Dimasukkan Karena dia tidak lebih Jadi 2020 Boleh ikut Banyaknya Bilangan genap Itu adalah 1010 Jadi Kita masukkan Semua bilangan Genapnya Dari 2 4 6 Sampai 2020 Karena Kebetulan Banyaknya Bilangan genap Dari 2 Sampai 2020 Itu Adalah 1010 Sebanyak Bilangan Yang Diminta Soal Nah Setelah Kita jumlahkan Kalau misalkan Bilangan itu Adalah Genap Semua Ternyata Jumlahnya Cuman Segini Jumlahnya Kurang Dari Yang Diminta Kurangnya Sebesar 911 Bagaimana Kita mengatasnya Ini Oke Kekurangannya Ini Kita ganti Kita ganti Salah Salah Satu Bilangan Dari Yang Ada Di Genap Ini 2 Sampai 2020 Ini Dengan Sebuah Bilangan Ganjil Yang Selisihnya 911 Supaya Hasilnya Sesuai Dengan Yang Diminta Soal Yaitu 102 102 102 1021 Sehingga Kita Peroleh Tadi Kita Ganti 2 Dengan 213 Atau Mau Ganti 4 Dengan 915 Kita Ganti 6 Dengan 917 Juga Boleh Terserah Soal Soal Suaranya Putus Putus Emang Sudah Diatur Sudah Diatur Maksimal Mohon Maaf Tidak Dengar Pak Oke Pak Mungkin Ditanyakan Pak Tafrika Ini Kayak Saya Nangkep Dikit Kenapa Kok Harus Urut Boleh Enggak Misalkan 2 6 8 Kenapa Kok Harus Urut Kayaknya Gitu Kayaknya Kenapa Kok Harus Urut Genap Apakah Sudah Ini Kok Juga Pas Kalau Jumlahnya 220 Itu Jumlahnya 110 Mungkin Kalau misalkan Lain Kurang dari 220 Tapi Jumlahnya Jumlah bilangannya Itu misalkan 1015 Seperti itu Pak Halo 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 Gini Untuk Penjelasan Dari awal Sampai Sekian Oke Saya tertarik Cuman Bagaimana Nanti Kalau Dikirimi File Youtube Jadi Sehingga Kami Nanti Jika Belum Paham Bisa Mengulang-ulang Di Youtube Terima kasih Mas Mahiyu Ini Sedikit Promosi Pak Ya Saya Punya Channel Youtube Sinau Matematika Pak Disitu Saya Membahas Sedikit Konten Tentang Olimpiade Tapi Kalau Untung Nama Channelnya Sinau Matematika Jadi Disitu Ada Sedikit Materi Mulai Dari Teleskopik Ada Geometri SD Kecepatan Dan Lain-lain Ada Tapi Untuk Yang Kali Ini Saya Tidak Record Pak Karena Itu Hak Panitia Pak 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 Mahdum Nanti Hasil Dari Diskusi Ini Nanti Akan Di Upload Juga Di Youtube PPSM Indonesia Nanti Kita Punya Channel Baru Nanti Kita Akan Upload Kita Pilah Biar Lebih Enak Nanti Tiap Berapa Soal Biar Tidak Terlalu Banyak Yang Diskusinya Berarti Lebih Banyak Bagaimana 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 Bisa Dilihat Kami Tunggu Publisnya Mas Siap Siap Kenapa Jumlahnya 1010 Pas Begitu Pak Ya Mungkin Bisa Misalkan Kalau diganti Jumlah 1020 1011 Bilangan 1012 Bilangan Kalau ini Pas Ini Kalau Lihat Pas Berarti Satu Aja Kalau Misalkan Ada Ganjil Satu Berarti Belakangnya Ganjil Berarti Tinggal Putus Satu Aja Oke Minta Tadi 1011 Bilangan Pak Ya Oke Misalkan Oke 1011 Bilangan Sekarang Sama Sama Halnya Dengan Yang Tadi 1010 Bilangan Aja Jumlahnya Cuman Ini 1010 Bilangan Yang Genap Semua Semua Bilangan Genap Sudah Saya Ambil Disini Itu Kurang 911 Bilangan Kurang 911 Ya Berarti Bilangan Berikutnya 911 Tinggal Masukkan Kesini Berarti Seperti itu Berarti Tidak Mengganti Tapi Menambahkan Ya Kalau Bilangannya Lebih dari 1010 Kalau Misalkan Kurang Pak Misalkan Soalnya Cuma 1000 Bilangan Aja Kalau Misalkan 1000 Bilangan Aja Kita Misalkan Tulis Aja Kalau 2 Kita Ambil 10 Bilangan Pertama Berapa 2 Tambah 4 Tambah 6 Sampai Dengan 20 Oke Tadi Permintaannya Adalah 1000 Bilangan 2 Tambah 4 Tambah 6 Sampai 20 Itu Adalah 10 Per 2 Kita Kalikan Dengan 22 110 Jadi 110 Jadi Bilangan Yang Tersisa Jumlahnya Adalah 102 1 0 0 0 Begini Berarti Kekurangannya Adalah Kekurangannya Itu Adalah Kita Nambah 110 Berarti Bilangannya Adalah 1021 Kurang 1021 Sama Dengan Yang Tadi Kita Ganti Aja Dengan 2 Dengan Kita Ganti Dengan 2 Diganti Dengan 1023 Tetap Satuan Tetap Satu Untuk Manipulasi Soal-soal Yang Lain Saya Kira Itu Perlu Sedikit Ada Pemahaman Dari Materi Ini Untuk Agar Soal-soal Lain Bapak Ibu Tidak Terjebak Jadi Agar Tidak Terjebak Perlu Pemahaman Agar Yang Dipahami Bukan Soal Yang Mirip Soal Seperti Ini Tapi Adalah Konsep Ya Oke Oke Paham Pak Di75 Di κα